Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Fadur ID Pada video kali ini Saya akan berbagi informasi tentang Bagaimana cara membedakan Sperpat yang Original Punyanya Honda Dengan Sperpat yang CKD Untuk perlu diketahui Sperpat CKD itu Sperpat imitasi Atau Sperpat KW Tapi dengan labelnya Honda Disini yang kita bahas Untuk Sperpat Honda itu Barang-barang yang CKD itu Sangat beterbaran Banyak sekali Karena mungkin Honda itu Tidak tahu kalau Sperpat Honda Yang asli itu susah-susah Dicari Ini saran untuk pabrikan Honda Untuk ketersediaan Sperpat asli itu Untuk perlu diperhatikan Karena ini sangat merugikan konsumen Ini sangat merugikan konsumen Ini bayangkan kalau Sperpat yang Imitasi atau CKD seperti ini Dijual dengan harga Harga yang sama Padahal kualitasnya itu Beda jauh ya Kalau dilihat secara Secara Fisik itu susah Ini lagian kalau untuk Nanti ada masalah di Kelistrikan Kalau Sperpatnya Kelistrikan itu Yang injeksi itu Sangat-sangat berbahaya Bisa Sampai merusak Eju Baik Langsung saja Akan Saya Tunjukkan Bagaimana cara Membedakan Sperpat yang Original dengan yang CKD Berasarkan dengan Kemasannya ya Ini untuk yang Yang pertama Ini saya membandingkan Sperpat yang Sama-sama Silk Club ya Ini ya Ini sama Kode Pad number nya Juga sama Ini label nya Juga tulisannya Sama Ini Sperpat yang Asli atau Original Ini Sperpat yang CKD atau yang Imitasi Ini untuk yang Pertama Untuk dari Plastiknya ini ya Ini plastiknya ini Kalau yang Yang original itu Lebih Lebih tebal ya Lebih solid Ini kalau yang Imitasi itu Lebih Lebih tipis Yang CKD itu Lebih Lebih tipis Plastiknya Terus Yang kedua Ini dari Sablonanya Kalau dari Sablonanya ini Yang Yang asli Ini rapi Ini Sablonanya Rapi Tapi kalau yang Imitasi ini Sablonanya Tidak Tidak Rapi Ini tadi Dari Bungkus Plastiknya Ini yang Selanjutnya Ini dari Labelnya Ini Ini dari Labelnya Ini Kalau yang Asli Itu warna Merahnya ini Merahnya Terang Kalau yang Imitasi ini Warna Merahnya itu Pucat Mungkin Di kamera Tidak Kelihatan Nanti Kalau Pemirsa Beli Barang Bisa Diperhatikan Ini Merahnya Pucat Ini Yang CKD Ini Yang Asli Warna Merahnya Terang Untuk Yang Selanjutnya Ini Dari Hologram Ini Ini Dari Hologram Ini Misal Di Bolak Balik Itu Warnanya Mengkilat Dan Warnanya Tidak Tidak Satu Jenis Ini Ada Kadang Biru Kadang Ungu Terus Kadang Mengkilat Silau Ini Kalau Yang Asli Di Bolak Balik Warnanya Itu Berubah Tapi Kalau Yang Imitasi Di Bolak Balik Warna Cuman Satu Silau Mengkilat Warna Cuman Mengkilat Saja Warna Putih Mengkilat Tidak Berubah Ini Kalau Yang Imitasi Atau Yang CKD Ini Kemudian Untuk Yang Tulisan Atau Font Label Asli Asli Tebal Tidak Kurus Seperti Ini Ini Juga Sper Part CKD Ini Sper Part CKD Font Kurus Font Tulisannya Ini Kalau Asli Tebal Ini Juga CKD Ini Lebih Kurus Kalau Yang Asli Itu Tebal Kalau Yang CKD Itu Fontnya Kurus Ya Pemirsa Bisa Diperhatikan Terus Yang Terakhir Ini Yang Paling Penting Yang Belum Bisa Ditiru Oleh Pemalsu Barang Ini Ini Kalau Di Yang Asli Itu Ada Ada Logo Sayap Ini Tapi Kalau Di Bolak Balik Keliatannya Ini 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 Kan Keliatan Ini Ada Ada Logo Sayap Di Sini Di Tengah Tengah Ini Ini Tapi Kalau Yang CKD Itu Tidak Ada Di Bolak Balik Tetap Tidak Tidak Karena Memang Tidak Ada Tidak 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 Seperti Itu Ya Pemirsa Cara Membedakan Spire Part Yang Original Ini Yang Original Dengan Yang CKD Atau Yang KW Semoga Video Ini Bermanfaat Apabila Pemirsa Ada Pertanyaan Atau Pendapat Lain Bisa Ditulis Di Kolom Komentar Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak